Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Aska Sebenernya sih bingung ya, apalagi yang mau dibahas dari sebuah payung kayak gini Tapi yaudah daripada ini gak ada konten Jadi di video kali ini aku tuh mau ngebahas sebuah payung softbox octagon Dari Godox yang ini berukuran 80 cm Oh iya disini udah aku pasang diffusernya Tapi di paket pembeliannya sih ini dijual terpisah Gak dijual paketan gitu Ada juga sih yang jual sepaket cuman ya harganya pasti beda Karena kita ngebahas payung itu ya pasti gak banyak sih yang bisa dibahas dari payung ini Payung softbox ini Cuman ya bakal aku kelola lagi biar video ini agak panjangan sedikit gitu Jadi buat kalian yang bosen, kalian tuh bisa mempercepat aja Tonton video ini di kecepatan 1,25 atau 1,5 kali Biar kalian tuh gak terlalu buang-buang waktu Yang penting ilmunya tuh dapet gitu Dan jangan nonton separoh-separoh ya Nanti malah ya ilmunya yang kalian dapet tuh bakal separoh-separoh Jadi mendingan kalian nontonnya tuh dipercepat Cuman nontonnya tuh ya sampe abis gitu Jangan setengah-setengah Nanti ilmunya masuk gak selesai Gak sampe full gitu Kan ya rugi udah bawa-bawa waktu klik video ini Cuman ilmunya gak dapet Sebelumnya aku udah buat video buka paketnya Jadi kalo kalian mau tau apa aja kelengkapan yang didapet Ya kalian tinggal klik aja link yang udah aku taruh disitu Disitu Nanti bakal muncul Nah disitu udah ada video buka paketnya Sekali lagi aku ingetin Kalo grid ini gak termasuk ke dalam paket pembeliannya Cuman ini ya aku beli terpisah gitu Tapi tetep aja nanti grid ini bakal kita bahas di video ini Jadi ya biar kalian tau gitu Hasil dengan grid dan hasil tanpa grid sekaligus Dan gak aku jadiin di video terpisah Udah dibahas di video ini Daripada kelamaan Jadi langsung aja yuk kita bahas softbox octagon dari Godox ini Oh iya namanya softbox octagon udah pasti segi delapan ya Jadi gak perlu aku jelasin lagi Kita bahas payungnya Kita mulai dari diffusernya dulu Diffusernya tuh udah pasti ya berwarna putih Dan bahannya tuh alus Lumayan tebal tapi ya tetep tembus pandang Dan disitu udah ada perekat Biar kalian tuh bisa ngerekatin diffuser ini Ke payung softboxnya Dan beginilah kurang lebih bentuk payungnya Ya seperti payung pada umumnya ya Yang bentuknya tuh ya segi delapan gitu Dan disini ada tulisan Godox Ya aku pertegas aja sih Di ujungnya tuh bentuknya tuh udah ada besi gitu Biasanya kan kalau payungnya kayu gitu kan Tapi kalau ini besi Jadi kalau kalian pakai saat hujan Ada kemungkinan kalian tuh bakal ke sambar petir Sekarang kita buka aja payungnya Dan biasanya kan kalau payung ada pegangannya ya Kalau ini enggak Jadi dia kecil aja di dalam kayak gitu Ya cara bukannya sama aja sih Kayak payung pada umumnya gitu Tinggal ditarik Nah tarik dulu Agak susah sih memang Jadi kalian hati-hati ya Kalau narik payung ini Kurang lebih bentuknya ya begini gitu ya Segi delapan Dan bentuknya tuh lumayan gede Padahal ini yang 80 cm Tapi kerasanya tuh lumayan gede Jadi kalau kalian beli yang 120 cm Ya udah pasti lebih gede lagi gitu Ya gini nih kurang lebih bentuknya Dan sekarang kita langsung aja ke sini Dan disini udah ada perekatnya ya Untuk naruh diffusernya sama gridnya Dan gitu tuh kurang lebih perekatnya Lumayan gede Lumayan lebar gitu Jadi ya opsinya tuh bisa lebih Hemat gitu Dan disini udah ada slating Untuk kalian tuh nanti Masang stand lightnya gitu kan Dari bawah Nah itu untuk lubang stand lightnya Jadi kalian tuh bakal Masang di stand light Gak mungkin kalau kalian pasang lighting itu Gak pake stand light gitu kan Ya aneh juga sih Light stand ya Atau stand light sama aja sih sebenernya Untuk bahan payungnya sih Menurutku lumayan tebel Beda sama payung yang harga murah 30 ribuan ya Ini lebih tebel sih Cuma yang gak tebel-tebel banget juga gitu Sama softbox yang udah pernah kita bahas aja Tebelan softbox yang 4 soket itu Dan ini untuk bahan rongga-rongga payungnya Nah itu kayaknya agak easy sih Karena plastik kayak gitu Jadi ngeri kalau kalian terlalu sering buka pasang gitu kan Bongkar pasang itu agak ringkih gitu rasanya Jadi kalau kalian udah pasang Mending saranku sih dipasang terus aja gitu Jangan dibongkar-bongkar Takutnya malah nanti patah gitu Ya kurang lebih ya begitu aja sih Dari payung softboxnya Bonus dan ini kurang lebih bentuk gridnya Gitu jadi gridnya tuh ya Bentuknya kayak gini Rongga-rongga gitu Dan ini fungsinya tuh untuk Nge-handle cahaya Biar dia tuh gak terlalu lebar gitu Ya nanti bakal kita praktekin sekalian Gimana hasilnya Menggunakan grid ini Ya mungkin itu sih yang perlu Aku jelasin aja ke kalian Karena aku disini cuma jelasin tentang Payung softbox Kayak payung reflektor Yang udah ada diffusernya Dan ya ada gridnya juga Kalau kalian beli paketannya Karena yang bisa dibahas ya Cuma itu aja gitu Gak bisa bahas yang lainnya Tapi mungkin nanti bakal aku versusin Payung ini dengan Softbox 4 socket Yang udah pernah kita bahas Di video sebelumnya Untuk tau kualitas mana sih Yang paling bagus Atau ya bagusan mana lah Intinya kan begitu Kalau kita ngebandingin Dua produk yang Lumayan berbeda Oh iya Tapi no sedikit Kalau kalian pake softbox ini Atau payung softbox Godox yang kayak gini Kalian tuh belum bisa Langsung pasang lampu Atau lightingnya ya Dan kalian tuh butuh yang Namanya socket Terserah sekalian sih Kalau aku kan disini Makanya untuk video Udah pasti aku pake yang Continuous lighting Itu aku pake socket yang lamp holder gitu Kalau kalian pake untuk foto Ya kalian sesuaiin aja Sama kebutuhannya Kalian pake juga yang socket untuk foto Karena beda ya Udah pasti beda sih Karena kalau video yang untuk video Foto yang untuk foto Cuma disini aku lebih Sendurung ke video sih Makanya karena aku juga Produktivitasnya lebih banyak di video gitu Daripada di foto Di foto malah jarang Karena aku ini aja rekam masih pake hape Bukan pake kamera Kalau untuk hasil foto sih Kalian bisa ngeliat di channel-channel lainnya Karena masih banyak banget ya Channel yang ngebahas tentang Pelengkapan kayak gini Cuma kalau di video kali ini Aku cuma ngebahas untuk Bagian videonya aja Jadi abis ini Aku bakal langsung aja Nyoba payung ini Ini kegedean sih Makanya aku agak sedikit Sempit gitu frame-nya Karena ini ya gede banget gitu Padahal yang 80 cm Gak tau kalau yang 120 cm Itu ya segede apa Itu kurang tau juga sih Kayaknya gede banget Udah lah mungkin gitu aja Sekarang langsung aja Yuk kita coba Softbox Octagon Dari Godox ini Kita coba yang Gak pake diffusernya dulu Kira-kira gimana ya hasilnya Hayuk Gak pakem 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 Gak play Gak pakem Gak pakem Margaret Oke mungkin itu aja yang bisa aku jelasin mengenai Pak Jungus softbox ini sedikit penjelasan aja kalau aku itu tadi pakai lem holder single socket dan aku tuh pakai lampu yang 45W yang udah si afl artinya kalau rendering image nya itu udah diatas 85 gitu ya bisa dibilang lampu yang cukup bagus lah jadi hasilnya kurang lebih begitu kalau kalian pakai untuk video dan aku mau nanya nih kalau kalian punya payung softbox kayak gini menurut kalian bagusan pakai grid atau enggak pakai grid tulis ya di kolom komentar yang ada di bawah mungkin sekian aja dari aku seperti biasa buat kalian yang ada saran kritik request ataupun hal lainnya langsung aja kalian tulis ya di kolom komentar yang ada di bawah dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat silahkan kalian like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi mengenai lighting softbox oke aku aska ketemu lagi di video selanjutnya harganya dadah orang-orang orang-orang orang-orang